Intro Kembali belajar bersama Bu An Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 Bab 3, Transformasi Geometri Kita akan belajar materi refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik asal 0,0 Baik, ibu langsung membahas Kalian sudah mempelajari bagaimana merefleksikan sebuah objek terhadap cermin yang diwakilkan oleh sebuah garis Bagaimana jika cermin tersebut diwakilkan oleh sebuah titik Coba perhatikan gambar berikut Gambar 3.19 Ini gambar lilin menyala yang tegak anak-anak Ini kalau direfleksikan terhadap satu titik Hasil bayangannya adalah gambar lilin menyala yang terbalik anak-anak Gambar 3.19 Menunjukkan bentuk konkret refleksi terhadap titik Celah pada kamera pinhole dapat dipandang sebagai sebuah cermin Proses yang terjadi pada kamera pinhole gambar 3.19 dapat diilustrasikan pada gambar 3.20 Gambar 3.20 refleksi titik A terhadap titik B Kita cermati Ini titik B ini merupakan titik refleksinya Titik A di sini Titik A aksen hasil refleksi ada di sini A P ini jaraknya sama dengan A aksen B anak-anak Titik B sebagai perwakilan cermin atau titik refleksi akan membagi ruas garis A A aksen sama panjang Setelah kalian memahami pengertian refleksi Selanjutnya, kalian akan mempelajari bagaimana cara untuk menentukan koordinat bayangan refleksi Terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal O 0,0 Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X, X sama dengan K, dan Y sama dengan H Pembelajaran ke satu Refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik asal O 0,0 Untuk lebih memahami mengenai refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik O 0,0 Cobalah kalian kerjakan aktivitas eksplorasi 3.3 terlebih dahulu Eksplorasi 3.3 refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik asal O 0,0 Sasa diminta oleh gurunya untuk merefleksikan segitiga ABC terhadap sumbu X Lalu bayangan yang dihasilkan direfleksikan lagi terhadap sumbu Y Titik A telah direfleksikan seperti terlihat pada gambar 3.21 Baik kita cermati gambar 3.21 refleksi sumbu X dan sumbu Y Disini ada segitiga ABC anak-anak Titik A disini awalnya direfleksikan terhadap sumbu X yang mendatarin anak-anak Kita cermati ini jarak dari sumbu X ini satu-satuan Dan hasil refleksinya A aksen juga satu-satuan anak-anak Selanjutnya titik A aksen ini direfleksikan terhadap sumbu Y Kita cermati jaraknya Ini satu, dua, ini selanjutnya karena jaraknya sama asil refleksinya Berarti kita hitung satu, dua Ternyata disini terletak titik A double aksen ada disini anak-anak Seharusnya disini, seharusnya disini Ini A double aksennya Ini yang kesatu Salsa mengatakan titik A aksen merupakan bayangan dari titik A terhadap sumbu X Dan titik A double aksen merupakan bayangan dari titik A aksen terhadap sumbu Y Berdasarkan langkah-langkah dalam menggambar hasil refleksi Periksa apakah kedua refleksi yang diperoleh Salsa sudah tepat Jika ada yang salah, refleksi mana yang menurut kalian salah Dan bagaimana kalian menjelaskannya kepada Salsa Baik ibu membahas di sebelah kanan Titik A aksen merupakan bayangan dari titik A terhadap sumbu X Ini sudah tepat Sedangkan titik A double aksen bukan bayangan dari titik A aksen Karena jarak titik A aksen terhadap sumbu Y Tidak sama dengan jarak titik A double aksen terhadap sumbu Y Karena kalau jarak disini ini tiga anak-anak Seharusnya kan dua, satu, dua, ternyata disini Satu, dua, tiga Harusnya disini A double aksennya Kegiatan kedua Bantulah Salsa untuk melengkapi bayangan A aksen, B aksen, C aksen Dan A double aksen, B double aksen, C double aksen dengan benar Kemudian tuliskan tiap-tiap koordinatnya pada tabel 3.4 Baik, kita cermati disini titik A Ini awalnya pada koordinat 2.1 anak-anak Ini refleksinya, C refleksinya A aksen disini Dua negatif satu, dua koma negatif satu Ini kita tulis disini, dua koma negatif satu Selanjutnya A double aksennya disini Satu, dua, satu, dua disini anak-anak Ini A double aksennya Pada koordinat negatif dua, negatif satu Negatif dua, negatif satu Lanjut ke titik B Pada koordinat disini lima, dua anak-anak Lima, dua Hasil refleksinya ini Satu, dua, satu, dua disini titiknya B aksen Pada koordinat lima, negatif dua Lima, negatif dua Selanjutnya B double aksennya Satu, dua, tiga, empat, lima Satu, dua, tiga, empat, lima Ada disini B double aksen Pada koordinat negatif lima, koma negatif dua Ini aku tulis disini Berarti B aksennya Pada koordinat lima, koma negatif dua B double aksennya Disini Negatif lima, koma negatif dua Lanjut ke titik C Disini pada koordinat tiga, empat Ini tiga, empat Refleksi terhadap sumbu X-nya Disini Caranya dari sumbu X ini Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Disini C aksennya Ini pada koordinat tiga, koma negatif empat Selanjutnya terhadap sumbu Y Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga disini C double aksen Pada koordinat negatif tiga, koma negatif empat Ibu tuliskan dulu C aksennya disini Tiga, koma negatif empat Untuk C double aksennya Negatif tiga, negatif empat Baik, ibu jelaskan dulu Titik A direfleksikan terhadap sumbu X Anak-anak Yang berubah Ini, yang berubah adalah Y-nya Dari satu ke negatif satu Berlawanan, anak-anak Selanjutnya Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y Ini, anak-anak Dua, negatif satu Ini menjadi negatif dua, negatif satu Yang berubah X-nya Disini dua, disini negatif dua Jadi, kita kunci Kalau direfleksikan suatu titik Kalau direfleksikan terhadap sumbu X Yang berlawanan Atau berubah menjadi lawannya Itu adalah Y-nya Kalau terhadap sumbu Y Dicerminkan terhadap sumbu Y Yang berubah lawannya adalah Ini, X-nya anak-anak X-nya berubah lawannya Y-nya tetap Baik, ini sudah ibu gambarkan Sekitiga hasil pencerminan terhadap sumbu X Dan juga sumbu Y, anak-anak Ini, awannya segitiga A, B, C Dicerminkan terhadap sumbu X Ini, hasilnya adalah Hasil bayangannya adalah Segitiga A aksen, B aksen, C aksen Selanjutnya, segitiga A aksen, B aksen, C aksen Direfleksikan terhadap sumbu Y Bayangannya adalah segitiga A double aksen B double aksen, C double aksen Kegiatan ketiga Berdasarkan pengalaman yang telah kalian lakukan Apa yang dapat kalian simpulkan Dari refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y Dapatkah kalian tuliskan hasil refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y Untuk sebarang titik A, X, Y Baik, ibu membahas Hasil refleksi sebarang titik A, X, Y terhadap sumbu X adalah A aksen, X, negatif Y Yang berlawanan Y-nya anak-anak Dan hasil refleksi sebarang titik A, X, Y terhadap sumbu Y adalah A aksen, ini negatif X, Y anak-anak Kalau terhadap sumbu Y yang menjadi berlawanan adalah X-nya anak-anak Kegiatan keempat Buatlah garis yang menghubungkan titik A ke A double aksen Apa yang dapat kalian simpulkan? Jika belum dapat menyimpulkan Coba hubungkan titik B ke B double aksen Dan C ke C double aksen Kemudian coba simpulkan kembali Baik, ini sudah ibu beri contohnya Dari titik A ke titik A double aksen Kita buat garis putus-putus disini Garis lurus melalui titik O 0,0 anak-anak B, ini melalui titik pusat ke B double aksen Dari titik C ke C double aksen Kita cermati Ini titik A ke A double aksen Ini jaraknya sama anak-anak Ini jaraknya sama dari titik O 0,0 Titik B disini juga sama anak-anak Titik O B sama dengan O B double aksen Disini titik O C sama dengan titik O C double aksen Kesimpulannya Garis yang menghubungkan titik A dan A double aksen Titik B dan B double aksen Titik C dan C double aksen Melalui titik pusat O 0,0 Dengan titik pusat berada di tengah-tengah ketiga garis Titik pusat ini berada di tengah-tengah ketiga garis Anak-anak Yang kelima Berdasarkan pertanyaan nomor 4 Refleksi segitiga A, B, C ke segitiga A double aksen B double aksen, C double aksen Dapat disebut sebagai refleksi terhadap titik pusat 0,0 Dapatkah kalian menuliskan cara merefleksikannya Dan tuliskan pula hasil refleksinya untuk sebarang titik A, X, Y Kita cermati anak-anak Tadi di titik A ini Titik A ini pada koordinat 2,1 Hasil refleksinya negatif 2,1 Titik B di sini 5,2 Hasil refleksinya di sini negatif 5,2 Selanjutnya titik C pada koordinat 3,4 Hasil refleksinya adalah negatif 3,4 Kita cermati 2,1 menjadi negatif 2,1 5,2 menjadi negatif 5,2 3,4 menjadi negatif 3,4 Jadi kalau X,Y ini Kalau direfleksikan terhadap titik pusat O di sini Ini hasil refleksinya adalah negatif X, negatif Y Ini ibu beri penjelasan di sebelah kiri Caranya buatlah garis lurus yang menghubungkan titik awal A ke titik bayangan A aksen Yang melalui titik pusat 0,0 dan panjang OA sama dengan panjang OA aksen Hasil refleksi sebarang titik A dengan koordinat X, Y terhadap titik pusat 0,0 adalah A aksen dengan koordinat negatif X, negatif Y Berdasarkan kegiatan eksplorasi 3,3 kalian telah diperkenalkan 3 jenis refleksi sekaligus Yaitu refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y dan refleksi terhadap titik pusat 0,0 Untuk lebih memahami ketiga refleksi tersebut pada bidang koordinat Perhatikan sifat-sifat berikut ini Sifat 3,4 refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y dan titik asal O 0,0 Yang A bayangan titik P dengan koordinat X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y adalah P aksen negatif X, Y B bayangan titik P dengan koordinat X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y adalah P aksen negatif X, Y C bayangan titik P dengan koordinat X, Y yang direfleksikan terhadap titik pusat O 0, 0 adalah titik P aksen dengan koordinat negatif X, negatif Y Sekarang perhatikan contoh 3.3 berikut untuk mempelajari bagaimana langkah cara merefleksikan sebuah bangun datar terhadap sumbu Y Contoh 3.3 merefleksikan sebuah bangun datar Diketahui segitiga ABC dengan A negatif 1,1, B negatif 53 dan C negatif 3,2 Tentukan bayangan segitiga ABC yang direfleksikan terhadap sumbu Y Gambarkan segitiga tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat Alternatif penyelesaiannya berdasarkan sifat 3.4B Bayangan titik A negatif 1,1 adalah A aksen 1,1 Bayangan titik B negatif 5,3 adalah B aksen 53 Dan bayangan titik C disini negatif 3 negatif 2 adalah C aksen 3 negatif 2 Dan diilustrasikan pada gambar 3.22 Ini ilustrasinya Ini awalnya negatif 1,1, titik A, titik B-nya Disini negatif 5,3 koordinatnya Titik C-nya negatif 3,2 Direfleksikan terhadap sumbu Y Disini untuk A aksennya koordinatnya 1,1 B aksennya 5,3 dan C aksennya 3 negatif 2 Lanjut ke materi ayu mencoba Diketahui segitiga ABC dengan A negatif 2,1 B negatif 6,4 dan C negatif 4 negatif 3 Tentukan bayangan dari segitiga ABC yang direfleksikan terhadap sumbu Y Gambarkan segitiga tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat Baik ini bumbas titik-titiknya terlebih dahulu anak-anak Pada sebarang titik Misalkan titik A dengan koordinat X,Y Ini jika direfleksikan Direfleksikan disini terhadap sumbu Y Ini terhadap sumbu Y Ini hasil refleksinya adalah A aksen Dengan koordinat kalau terhadap sumbu Y Yang berlawanan X-nya anak-anak menjadi negatif X,Y Jadi titik A disini dengan koordinat negatif 2,1 Maka hasil refleksinya adalah A aksen 2,1 Selanjutnya titik B dengan koordinat negatif 6,4 Hasil refleksinya adalah B aksen dengan koordinat 6,4 Dan titik C ini dengan koordinat negatif 4, negatif 3 Ini hasil refleksinya adalah C aksen dengan koordinat 4, negatif 3 Baik ibu gambarkan anak-anak Baik sudah ibu gambarkan Ini segitiga ABC disini titik A dengan koordinat negatif 2,1 Untuk A aksennya 2,1 koordinatnya Titik B disini pada koordinat negatif 6,4 B aksennya disini pada koordinat 6,4 Selanjutnya titik C pada koordinat negatif 4, negatif 3 Hasil refleksinya C aksen pada koordinat 4, negatif 3 Ini awalnya segitiga ABC Hasil refleksinya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen Baik ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih